Jika berbicara mengenai masa depan otomotif, beberapa tahun ke depan adalah eranya electric vehicle alias kendaraan bertenaga listrik. Hal itu disebabkan karena semakin terbatasnya sumber daya alam fosil untuk bahan bakar kendaraan bermesin yang semakin lama semakin menipis. Di sisi lain, tingkat polusi yang dihasilkan oleh kendaraan konfesional sudah sangat tinggi, sehingga pilihan kendaraan bertenaga listrik dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasinya. Di belahan dunia lain, tren mobil listrik makin tahun semakin tinggi dan semakin banyak peminatnya. Begitu pula di negara Indonesia. Ya, meskipun merek mobil listrik yang hadir secara resmi di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Hal itu sudah menjadi sinyal yang baik bahwa tren mobil listrik di Indonesia akan menuju arah yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu pada video kali ini, situs gadget akan memberikan informasi kepada gadgeters semua mengenai mobil-mobil full listrik yang sudah dijual resmi di Indonesia dan sudah bisa kamu beli saat ini. Ya, siapa tahu di antara kalian ada yang langsung pergi ke dealer untuk meminang mobil listrik setelah menonton video ini. Hehehe. Baik, inilah deretan 5 mobil dengan tenaga full elektrik di Indonesia yang bisa kamu beli saat ini. Hyundai Kona Pertama adalah mobil listrik dari jenama asal Korea, Hyundai Kona Listrik. Mobil ramah lingkungan ini dijual oleh PT Hyundai Motors Indonesia atau HMID dengan bandrol mulai 674,8 juta rupiah OTR Jakarta. Sumber tenaganya dibekali motor listrik dengan output 100 kW dengan baterai berkapasitas 39,2 kWh. Dengan perpaduan tersebut, mobil itu bisa berjalan hingga 289 km dalam keadaan baterai terisi penuh. Kecepatan maksimalnya diklaim mampu tembus 155 km per jam dengan rincian pengecasan 9 jam untuk normal charging. Sementara jika mengusung fast charging, hanya membutuhkan waktu 75 menit sampai baterai terisi 80%. Hyundai IONIQ Masih dari merk Hyundai? Mereka juga menawarkan Hyundai IONIQ sebagai opsi mobil listrik murah. Mobil listrik berjenis hatchback ini dijual dalam dua varian berbeda. Pertama, IONIQ Prime dengan harga Rp 624,8 juta rupiah dan Rp 664,8 juta rupiah untuk tipe Signature. Dari data teknis laman resmi Hyundai, mobil tersebut dibekali dengan motor listrik yang menjanjikan tenaga puncak 134 dk dan torsi 295 nm. Baterainya menggunakan lithium ion polymer berkapasitas 38,8 kWh yang jika terisi penuh bisa menjelajah hingga 373 km. Sementara untuk lama pengisian dalam opsi normal charging adalah 6 jam. Jika stasiun pengecasan tersedia, fast charging hanya butuh waktu 57 menit untuk mencapai kapasitas baterai 80%. Kombinasi motor dan baterainya tersebut diklaim pabrikan bisa menutaskan 0-100 km per jam hanya dalam 9,9 detik. Lexus UX 300e Pilihan ketiga adalah Lexus UX 300e. SUV ini masuk ke segmen mobil listrik premium dan dijual oleh Lexus Indonesia dengan harga Rp 1,245 miliar off the road. Bicara sistem penggerak yang digunakan, Lexus UX 300e disokong motor listrik dan baterai lithium-in berkapasitas 54,3 kWh. Recikan itu diklaim mampu hasilkan tenaga maksimal 201 dk dan torsi puncak 300 nm. Dalam keadaan baterai terisi penuh, mobil ini mampu berjalan sejauh 300 km. Sementara untuk pengisian hingga penuh, hanya butuh waktu 50 menit apabila menggunakan opsi fast charging. Ada pun untuk normal charging atau model AC, membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam dengan pengisian 220V 32A. BMW i3s Keempat adalah BMW i3s. Mobil ini bisa dibilang sebagai pionir mobil listrik murni yang dijual secara resmi untuk pasar Indonesia. Dia meluncur pada GIIAS 2019 lalu dan sekarang bandrolnya per Desember 2020 adalah Rp 1,340 miliar UTR Jakarta. Posturnya paling munggil diantara kompetitornya dan rasanya cukup ideal untuk digunakan bermacet-macetan di kota Jakarta. Bicara spesifikasinya, mobil ini dibenamkan motor listrik dan baterai berdaya 42,2 kWh. Kombinasi tersebut mampu semburkan tenaga 184 dk dan torsi puncak 270 nm. Saat baterai terisi penuh, pabrikan mengklaim bisa dikendarai sampai 300 km. Sementara untuk pengisian dayanya, i3s hanya memerlukan waktu 39 menit pengisian dari 0 hingga 80% bila menggunakan fast charging. Kemudian bila menggunakan pengisian daya normal untuk mencapai 80%, dibutuhkan waktu 2 jam 45 menit. Tesla Model 3 Terakhir adalah mobil listrik dari Tesla. Mobil ini dipasarkan langsung oleh importir umum atau IU Prestige Motor. Untuk pasar tanah air, Prestige menawarkan Tesla Model 3 dalam 2 varian, yakni Standard Range Plus dan Long Range. Diferenciasinya ada pada ketahanan daya baterainya. Pada tipe Standard Plus diklaim punya jarak tempuh 386 km. Kemudian untuk tipe Long Range, jarak tempuhnya lebih jauh lagi, yakni 499 km. Ada pun soal pengisian baterai hingga penuh, dengan opsi fast charging diklaim hanya butuh waktu 15 menit saja. Soal harganya, Tesla Model 3 tipe Standard Range Plus dijual dengan bandrol 1,5 miliar rupiah. Selain itu, Tesla juga menawarkan Model S dan Model X 75D, yang masing-masing dibanderol 4,4 miliar dan 2,8 miliar rupiah. Wow, kayaknya hanya kalangan Sultan yang mampu memilikinya ya guys. Baiklah, itu tadi deretan mobil full listrik yang saat ini telah hadir dan bisa kamu beli di Indonesia saat ini. Kita berharap, kedepannya akan lebih banyak lagi merek dan tipe mobil listrik lain yang hadir di Indonesia. Dan juga kita harapkan ada mobil listrik yang dijual dengan harga terjangkau ya, agar kaum mendang-mending kayak kita ini bisa juga memilikinya. Sekian video kali ini, semoga info ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.